Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gue lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaotian yang pada saat ini berhadapan dengan pemimpin dari alam Dewa Darah Kaisar Dewa Darah pada saat ini memandang ke arah Xiaotian dengan ekspresi yang tidak dipenuhi dengan ketakutan Hal itu dikarenakan Kaisar Dewa Darah telah mengetahui dari mata-mata yang telah menyampaikan bahwa Xiaotian pada saat ini sedang terluka Kaisar Dewa Darah pada akhirnya segera berkata kepada Xiaotian bahwa jika ia berada di masa kejayaannya pada saat ini Kaisar Dewa Darah memang pada saat ini bukanlah tandingannya Namun dengan kondisi Xiaotian yang pada saat ini terluka bahkan jika Kaisar Dewa Darah hanyalah seorang dogat tahap awal bintang 1 Pada saat ini Xiaotian benar-benar tidak akan bisa mengalahkannya Oleh karena itu pada saat ini hari ini juga malah petaka benar-benar akan segera menghancurkan benua Dodi Setelah selesai berbicara pada saat ini Kaisar Dewa Darah pun segera meregangkan lehernya Jubah di tubuhnya segera dibuka dan pada saat ini sepasang baju besi dewa berwarna darah perlahan muncul Ini adalah baju besi dewa darah teratas yang berasal dari alam dewa darah Armor ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat Dan terlebih lagi jika seseorang benar-benar telah mempraktikan metode rahasia unik dari alam dewa darah Jika ia mengenakan baju besi ini untuk bertarung Maka kekuatannya sendiri mungkin akan memiliki efek peningkatan yang sangat kuat Pada akhirnya Kaisar Dewa Darah pun segera bertanya kepada Xiaotian apakah ia pada saat ini siap Kaisar Dewa Darah pada saat ini akan segera mengambil tindakan atas semua ini Begitu selesai berbicara pada saat ini tubuhnya bergetar dan sumber orijin dewa di tubuhnya perlahan juga melonjak Energi ini menimbulkan gelombang yang sangat besar di lautan kehampaan Semua orang yang hadir pada saat ini benar-benar merasakan kengerian setelah merasakan gelombang ini Sementara itu di sisi lain Xiaotian juga pada saat ini masih berdiri dengan tangan di belakang Wajahnya masih tetap tenang sebelum akhirnya aura kuat dan ganas di tubuhnya juga tiba-tiba meledak Ia langsung melangkah keras dengan telapak kakinya dan orijin dewa yang kuat juga menyembur keluar Energi yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar menjadi lautan ki yang kuat dan besar setelah Xiaotian melesat Ini adalah kekuatan mengerikan dari seorang dogat Mereka dapat sepenuhnya memadatkan sumber energinya sendiri menjadi aura yang tidak terlihat Ini adalah kekuatan yang sangat kuat yang benar-benar tidak akan dapat ditandingi oleh kekuatan seorang dosyan Pada saat ini di kejauhan dua lautan orijin dewa pada saat ini saling berhadapan Kedua dogat pada akhirnya sama-sama saling berbenturan Kedua energi yang sama-sama gilanya di seluruh langit pada saat ini benar-benar bentrok Terlihat jelas bahwa kedua belah pihak pada saat ini saling menekan satu sama lain Mereka terus-menerus saling membombardir dan meledak di udara yang tinggi di tengah gelombang kejut yang dahsyat Keduanya pada saat ini benar-benar saling berbenturan hingga ratusan pertukaran Pada akhirnya keduanya sama-sama mundur dan saling memandang sebelum akhirnya keduanya kembali bertempur Semua orang pada saat ini hanya bisa menyaksikan adegan ini dengan penuh perasaan ngeri Pertempuran antara dogat bukanlah sesuatu yang pada saat ini bisa dibayangkan oleh semua orang Di tengah-tengah pertempuran yang telah berlangsung selama ratusan pertukaran Kaisar Dewa Darah pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam di dalam hatinya bahwa kekuatan Syawutian benar-benar sangat kuat Selain itu bukankah berita dari mata-mata telah mengatakan bahwa Syawutian ini telah terluka Namun kenapa ia pada saat ini benar-benar masih bisa begitu kuat Pada akhirnya Kaisar Dewa Darah pun menggertakkan gigi sebelum akhirnya berteriak kepada semua anggota dari alam Dewa Darah Ia memerintahkan agar semua orang di alam Dewa Darah ikut untuk menyerang Mereka pada saat ini harus bekerja sama untuk membuka segel penghalang besar ini terlebih dahulu Ratusan orang yang mendengar instruksi tersebut pada saat ini seketika berteriak Pada akhirnya semua sosok segera berdiri di udara dan semuanya meledak dengan kekuatan yang sangat mengesankan Setidaknya pada saat ini mereka telah mencapai kekuatan hingga ke dosian bintang 5 Bahkan ada beberapa di antara mereka yang memiliki kekuatan di atas dari dosian bintang 5 Tepat ketika mereka semua hendak menyerang pada saat ini terlihat banyak bala bantuan dari Benua Dodi Orang-orang ini dipimpin oleh Kian Lau dan pada saat ini semua orang berbaris Ada sekitar seribu binatang ajaib juga pada saat ini segera melayang di udara Di antara kelompok ini ada tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di Benua Dodi Beberapa di antaranya juga adalah perwakilan dari masing-masing keluarga besar di Benua Dodi Pada saat ini ada Chaos Overlord dan Huo Chai Huang dari keluarga Warcraft Zen Bu Fan, Zan Huan, Yao Aotian juga pada saat ini ada di sini Mereka pada saat ini memimpin ribuan orang untuk bekerja sama berhadapan dengan orang-orang dari alam Dewa Darah Semua orang pada saat ini telah menerobos ke tingkat dosian Tetapi kekuatan mereka hampir semuanya di bawah kekuatan dosian bintang 4 Dengan begitu kekuatan mereka secara keseluruhan pada saat ini benar-benar terlalu lemah Dalam pertempuran brutal tingkat seperti ini Partisi sapi mereka tidak diragukan lagi hanyalah menyumbang kematian Namun Xiao Wu Tian pada saat ini tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka berpartisi sapi dalam pertempuran Hal itu dikarenakan meskipun mereka semua lemah pada saat ini mereka sudah memiliki keyakinan untuk bertempur Jika mereka tidak berdiri sekarang mereka mungkin benar-benar tidak akan bisa berdiri di masa depan Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan menang dan mereka akan mati Mereka juga menyadari lebih baik bertempur daripada berdiam diri Pada akhirnya banyak orang yang pada saat ini membantu benar-benar segera berhadapan dengan orang-orang dari aliansi dosian Dengan hampir adanya seribu monster yang bergabung di medan perang pada saat ini situasi benar-benar sangat kacau Pertempuran di antara Xiao Wu Tian dan Kaisar Dewa Darah juga pada saat ini berlangsung dengan sangat intens Pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar sangat mencengangkan Namun setelah beberapa saat pertempuran ini berlangsung perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak segera terlihat Dalam waktu kurang dari satu jam pada saat ini pasukan yang dipimpin oleh Tian Lao benar-benar banyak yang terbunuh dan terluka Banyak binatang ajaib yang pada saat ini ikut bertempur juga benar-benar telah dibantai Perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar terlihat secara signifikan Alam Dewa Darah yang merupakan alam tingkat menengah tentu saja memiliki sumber daya yang melimpah Hal itulah yang membuat mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Benua Dodi Banyak pasukan yang dikirim pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan yang kuat untuk berhadapan dengan Benua Dodi Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Wu Tian juga benar-benar gewalahan berhadapan dengan Kaisar Dewa Darah Keduanya pada saat ini sama-sama mundur dan Kaisar Dewa Darah segera tertawa terbahak-bahak Kaisar Dewa Darah segera berkata bahwa ia telah memberi mereka begitu banyak waktu Namun mereka pada saat ini masih persis sama seperti mereka saat sebelumnya Mereka benar-benar sangat menyedihkan karena mereka pada saat ini masih terlihat begitu lemah Sebaiknya pada saat ini Xiao Wu Tian mengikuti Kaisar Dewa Darah untuk pergi ke alam Dewa Darah Mereka akan merawat luka dari Xiao Wu Tian dan Xiao Wu Tian akan mendapatkan kembali kekuatannya Tidak perlu bagi mereka pada saat ini untuk bertempur dan lebih baik bagi mereka untuk mengalah Mendengar hal tersebut Xiao Wu Tian pada saat ini menggertakan giginya Ia lanjut berkata agar pada saat ini Kaisar Dewa Darah jangan berpikir bahwa semua orang sama sepertinya Orang-orang di benua Dodi bukanlah tipe orang yang menghianati alamnya sendiri Terlebih lagi mereka juga bukan tipe orang yang akan menghancurkan alam tempat di mana mereka dilahirkan Mendengar hal tersebut wajah dari Kaisar Dewa Darah pada saat ini menjadi semakin gelap Pada akhirnya ia segera kembali bergegas menyerang ke arah Xiao Wu Tian dengan penuh amarah Xiao Wu Tian juga pada saat ini kembali melesat ke arah Kaisar Dewa Darah dan pertempuran di antara keduanya kembali berlanjut Kedua belah pihak pada saat ini mengeluarkan teknik terkuat masing-masing untuk menjatuhkan pihak lain Sementara itu pertempuran di antara banyak prajurit pada saat ini benar-benar menjadi semakin mengkhawatirkan Melihat hal tersebut pada saat ini Xiao Wu Tian pada akhirnya menggeretakan gigi dan menyadari bahwa semua orang pada saat ini sudah tidak bisa bertahan Kaisar Dewa Darah juga pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Wu Tian sebaiknya pada saat ini ia mengalah Xiao Wu Tian pada saat ini tidak menanggapi perkataan dari Kaisar Dewa Darah dan segera berteriak kepada semua orang Ia berkata kepada pasukannya agar mereka pada saat ini segera mundur Biarkan Xiao Wu Tian pada saat ini menghadapi mereka semua seorang diri Yang terbaik pada saat ini adalah mereka menjaga segel agar tidak diruntuhkan oleh orang-orang dari alam Dewa Darah Mendengar hal tersebut pada saat ini Kian Lao pun sedikit tertegun sebelum akhirnya menganggukkan kelapanya Kian Lao menyadari tidak ada peluang menang bagi mereka dan Kian Lao pada saat ini segera memerintahkan Apa yang baru saja diperintahkan oleh Xiao Wu Tian Semua orang pada akhirnya dengan cepat segera mundur dan mengubah segel di tangan mereka untuk memperkuat perisai penghalang Sementara itu orang-orang dari alam Dewa Darah pada saat ini segera mulai menghancurkan kembali segel Di sisi lain Xiao Wu Tian pada saat ini menggertakkan giginya sebelum akhirnya segel di tangannya seketika berubah Bersamaan dengan hal tersebut aura dari Xiao Wu Tian pada saat ini melonjak dengan gila-gilaan Xiao Wu Tian pada saat ini tampaknya akan mengeluarkan kartu terkuatnya untuk berhadapan dengan mereka Tetapi sepertinya konsekuensi dari kekuatan tersebut adalah dengan mengorbankan nyawa dari Xiao Wu Tian sendiri Melihat aura dari Xiao Wu Tian yang pada saat ini melonjak, Kaisar Dewa Darah pun sedikit terkejut Ia pada akhirnya segera bergegas untuk menghentikan transformasi yang pada saat ini dibentuk oleh Xiao Wu Tian Keduanya kembali terjerat satu sama lain dan pertempuran di antara keduanya kembali berlanjut Kaisar Dewa Darah pada saat ini terus-menerus berusaha untuk menghentikan apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiao Wu Tian Xiao Wu Tian juga pada akhirnya benar-benar tidak sanggup untuk mengeluarkan teknik yang akan ia tunjukkan Pada akhirnya Xiao Wu Tian pada saat ini terlempar mundur dengan memuntahkan seteguk darah Energi di dalam tubuhnya juga pada saat ini benar-benar hampir habis Teknik yang baru saja akan dikeluarkan oleh Xiao Wu Tian pada saat ini benar-benar digagalkan Sementara itu di sisi lain, Kaisar Dewa Darah pada saat ini tersenyum tipis sebelum akhirnya kembali melesat ke arah Xiao Wu Tian Xiao Wu Tian pun menggertakan gigi dan berpikir bahwa pada saat ini ia benar-benar harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin Xiao Wu Tian pada saat ini hanya bisa menahan serangan yang dilesatkan oleh Kaisar Dewa Darah Xiao Wu Tian pada saat ini benar-benar menerima gempuran yang dilesatkan oleh Kaisar Dewa Darah Pada akhirnya setelah beberapa saat Kaisar Dewa Darah pun segera melesatkan tombak berdarah miliknya Xiao Wu Tian yang sudah lemah pada saat ini hanya bisa menatap ke arah tombak yang dilesatkan Dengan kekuatan yang pada saat ini ia miliki benar-benar tidak mungkin bagi Xiao Wu Tian untuk menahan tombak tersebut Xiao Wu Tian pun pada saat ini menggertakan gigi dan memejamkan matanya sejenak Xiao Wu Tian berpikir mungkinkah ini adalah akhir dari kehidupannya begitu juga dengan Benua Dodi Pada akhirnya tombak ini pun benar-benar melesat dan ketika berjarak sekitar 1 meter di hadapan Xiao Wu Tian Sebuah cahaya hitam pada saat ini segera mengenai tombak dan segera merubah jalur tombak ke arah lain Benturan keras segera terjadi dengan serangan tombak yang pada saat ini tidak mengenai Xiao Wu Tian Xiao Wu Tian pun sedikit terkejut karena benturan ini jauh di belakang Xiao Wu Tian Pada akhirnya ia segera membuka matanya dan melihat tiga sosok yang pada saat ini segera melayang di langit Kaisar Dewa Dara juga pada saat ini sedikit terkejut melihat serangannya yang berhasil diblokir oleh seseorang Ia juga secara alami melihat kemunculan dari tiga sosok yang pada saat ini berada di langit Tiga sosok yang ternyata dipimpin oleh Xiao Wu Tian pada saat ini benar-benar telah sampai Xiao Wu Tian pun pada saat ini seketika bergumam akhirnya Xiao Wu Tian sampai di sini Melihat ketiga sosok yang pada saat ini muncul Kaisar Dewa Dara pun dengan bingung segera bertanya siapakah mereka Lebih baik pada saat ini mereka tidak ikut campur dalam beberapa hal yang tidak seharusnya mereka campuri Jika mereka pada saat ini bersikeras untuk ikut terjun maka mereka benar-benar akan mendapatkan permasalahan Mendengar hal tersebut tiga sosok di dalam kehampaan pada saat ini segera berjalan perlahan Ketiganya pada saat ini tidak menanggapi perkataan dari Kaisar Dewa Dara Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melirik ke arah Xiao Wu Tian yang terluka parah Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit sakit di dalam hatinya melihat Xiao Wu Tian yang berjuang sekuat tenaga Sementara itu Xiao Wu Tian juga pada saat ini segera melirik ke arah Xiao Yan Awalnya Xiao Wu Tian berpikir bahwa sosok yang datang adalah Xiao Yan Tetapi setelah Xiao Wu Tian menyelidikinya lebih lanjut pada saat ini ia tidak merasakan aura unik yang dimiliki oleh Xiao Yan Dari ketiga sosok yang hadir pada saat ini Xiao Wu Tian benar-benar tidak menemukan keberadaan dari Xiao Yan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Kaisar Dewa Dara masih terus berbicara kepada tiga sosok yang baru saja muncul Mendengar ocehan dari Kaisar Dewa Dara pada saat ini Xiao Yan pun segera berteriak langsung kepada Kaisar Dewa Dara Xiao Yan berkata bahwa orang ini benar-benar sangat berisik dan ia benar-benar harus dibungkam Mendengar hal tersebut pada saat ini Kaisar Dewa Dara sedikit terkejut Ia pada saat sebelumnya merasakan tekanan yang kuat dari suara yang dilontarkan oleh Xiao Yan Tetapi meskipun begitu ia menyadari bahwa Xiao Yan ini hanyalah seorang dosen tahap menengah bintang sembilan Ia pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa seorang dosen tahap menengah bintang sembilan saja Benar-benar berani berbicara seperti itu kepada seorang dogat Setelah selesai berbicara kekuatan yang kuat pada akhirnya segera melonjak Tekanan kuat ini segera melesat ke arah Xiao Yan dan bersamaan dengan hal tersebut Sosok Liu Er yang masih terdiam pada saat ini segera bergerak dan tepat berada di hadapan Xiao Yan Aura dari Liu Er juga pada saat ini segera melonjak dan segera mengalahkan momentum yang dilesatkan oleh Kaisar Dewa Dara Liu Er yang selalu tersenyum pada saat ini tiba-tiba memiliki ekspresi yang muram Melihat pemandangan ini Xiao Yan pun sedikit tertegun sebelum akhirnya bertanya kepada Liu Er dengan suara rendah Xiao Yan berkata bahwa ternyata senior ke-enam juga telah mencapai level dogat Jika begitu permasalahannya mengapa senior ranjang pada saat ini masih berada di level dosen Mendengar perkataan Xiao Yan ini ke Yun pada saat ini seketika tersenyum lembut Ia segera berkata kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini sedang berbicara tentang saudara laki-laki ketujuh yakni rancang Xiao Yan pada saat ini harus tahu bahwa saudara ke-enam hampir dipukuli sampai mati oleh saudara ketujuh Dengan begitu apakah pada saat ini Xiao Yan masih berpikir bahwa saudara ketujuh benar-benar seorang dosen yang sederhana Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar terdiam karena terkejut Xiao Yan pada saat ini berpikir jika memang kekuatan dari rancang merupakan dogat Apakah luka-luka rancang pada saat sebelumnya di turnamen benar-benar dibuat secara sengaja? Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sedikit bingung pada akhirnya Ke Yun kembali menjelaskan kepada Xiao Yan Ke Yun berkata bahwa saudara kesembilan tidak perlu meragukan karakter dari saudara ketujuh Faktanya ada jiwa yang sangat kuat yang tinggal di dalam tubuhnya Yang mulia ratu secara khusus memberkati saudara ketujuh dengan segel yang kuat untuk menyegel jiwa ini Itulah yang pada akhirnya mengakibatkan kekuatan saudara ketujuh turun untuk sementara waktu Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiao Yan segera menekan perasaan di dalam hatinya Sementara itu pada saat ini Liu Er segera menoleh ke arah Xiao Yan dan segera mulai berbicara Sosoknya bertanya kepada Xiao Yan apakah rencana dari saudara kesembilan atas permasalahan ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini Gaisar Dewa Darah terlihat ketakutan setelah merasakan aura dari Liu Er Secara alami Gaisar Dewa Darah menyadari bahwa kekuatan dari Liu Er pada saat ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan miliknya Setidaknya pada saat ini sepertinya kekuatan dari Liu Er ini berada di tahap akhir atau bahkan puncak dari Dogat Bintang 1 Pada akhirnya ia pun sedikit mundur sebelum akhirnya bertanya kembali siapakah mereka Kaisar Dewa Darah pun segera memperkenalkan diri bahwa mereka adalah orang-orang dari alam Dewa Darah yang merupakan alam menengah Jika mereka berani menyentuh orang-orang dari alam Dewa Darah maka orang-orang dari alam Dewa Darah akan mendatangi mereka Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya sedikit mundur dan sangat jelas bahwa ia benar-benar takut dan ingin melarikan diri dari sini secepat mungkin Sementara itu Liu Er pada saat ini segera menoleh dan berkata apakah itu alam Dewa Darah Ia belum pernah mendengar nama alam ini Jika ia menebak dengan benar sepertinya mereka benar-benar tidak menduduki peringkat tinggi di antara semua alam tingkat menengah Setelah selesai berbicara pada saat ini satu set baju besi hitam tiba-tiba muncul di tubuh Liu Er Saat berikutnya sesosok bayangan juga pada saat ini muncul di samping Liu Er Tak lama setelah itu sosok bayangan itu pun seketika menghilang dari udara Setelah beberapa saat pada saat ini banyak benang emas yang seketika tersebar di angkasa Garis tipis ini seketika menyapu langit dengan sangat cepat dan bersamaan dengan hal tersebut Tubuh dari para pasukan alam Dewa Darah benar-benar dipisahkan satu persatu Ekspresi orang-orang dari alam Dewa Darah yang tersisa pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan dalam waktu sekejap Tak lama setelah itu tubuh mereka juga pada saat ini seketika terbelah di tengah-tengah keterkejutan Melihat adegan yang mengerikan ini Kaisar Dewa Darah pada akhirnya segera melesat menuju ke arah Batera Alam Dewa Darah Namun baru saja ia bergerak pada saat ini ia segera menghentikan langkahnya Sosoknya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan sebelum akhirnya ia berbalik Pada saat ini ia melihat banyaknya benang emas yang sangat tipis yang benar-benar menyerang ke arahnya Pada akhirnya di tengah-tengah ketakutannya sosoknya pada saat ini seketika berlutut ke arah Liu Err Ia meminta untuk diselamatkan oleh Liu Err tetapi baru saja perkataannya keluar Pada saat ini tubuhnya juga seketika benar-benar langsung terbelah-belah Dalam sekejap mata pada saat ini semua orang dari Alam Dewa Darah benar-benar telah habis Mereka hanya menyisakan jiwa yang melayang-layang di kehampaan Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat tercengang dan hanya bisa mengedipkan matanya Xiaowu Tian juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat Namun tak lama setelah itu Xiaowu Tian segera menoleh ke arah jiwa dari Kaisar Dewa Darah yang pada saat ini hendak melarikan diri Xiaowu Tian pun memutuskan untuk bertindak dan tidak ingin melepaskan jiwa dari Kaisar Dewa Darah Namun baru saja ia bergerak pada saat ini ia kembali memuntahkan seteguk besar darah Melihat hal ini Xiaowu Tian pun segera bergegas menghampiri Xiaowu Tian Xiaowu Tian segera memapah Xiaowu Tian sementara Xiaowu Tian pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaowu Tian Xiaowu Tian berkata agar mereka pada saat ini jangan melepaskan jiwa dari Kaisar Dewa Darah Melihat Xiaowu Tian yang berbicara dengan gemetar Xiaowu Tian pada saat ini benar-benar merasa sakit di dalam hatinya Pada akhirnya Xiaowu Tian segera menoleh ke arah jiwa dari Kaisar Dewa Darah sebelum akhirnya mata Xiaowu Tian berkedip Xiaowu Tian menggunakan cahaya penghancur dan pada saat ini seberkas cahaya segera menarangai kehampaan Cahaya ini segera melesat dari mata Xiaowu Tian dan langsung menuju ke arah jiwa dari Kaisar Dewa Darah Dalam sekejap mata cahaya ini seketika membungkus jiwa dari Kaisar Dewa Darah sebelum akhirnya jiwa tersebut pun berhasil dihancurkan Melihat hal tersebut Xiaowu Tian pada saat ini merasa lega dan menghela nafas sebelum akhirnya kembali berterima kasih kepada Xiaowu Tian Xiaowu Tian pada saat ini masih menaruh rasa curiga dan berpikir bahwa sosok ini adalah Xiaowu Tian Tetapi tidak peduli seberapa kuat ia menganalisis pada saat ini ia benar-benar tidak mengenali aura dari Xiaowu Tian Sementara itu Xiaowu Tian juga pada saat ini menghela nafas lega setelah berhasil menghancurkan jiwa dari Kaisar Dewa Darah Meskipun jiwa ini telah dihancurkan tetapi Kaisar Dewa Darah pada saat ini tentu saja masih akan bisa berenkarnasi Namun dengan jiwanya yang benar-benar dihancurkan sepenuhnya di masa mendatang ia benar-benar tidak akan mendapatkan kembali ingatannya seperti saat ini Pada akhirnya pertempuran yang diawali oleh alam Dewa Darah pada saat ini benar-benar telah berakhir Semua prajurit yang sebelumnya mundur juga pada saat ini segera melangkah maju Mereka segera menangkupkan tangan masing-masing dan mengucapkan terima kasih dengan sangat tulus kepada kelompok Xiaoyan Xiaowu Tian juga pada saat ini kembali menangkupkan tangannya dan segera berterima kasih kepada kelompok Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangkupkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan segera melihat ke sekeliling Banyak sosok yang pada saat ini dikenali Xiaoyan di antara kerumunan Namun pada saat yang bersamaan alis Xiaoyan bergerut karena Xiaoyan tidak melihat keberadaan dari anaknya Xiaoyan juga pada saat ini tidak melihat keberadaan dari Chai Lin Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan pikiran Xiaoyan yang sebelumnya santai pada saat ini segera berubah menjadi kacau Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menjadi khawatir dan bertanya-tanya di dalam hatinya apakah mungkin sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Xiaowu Tian bahwa Xiaoyan pada saat ini telah dikirim oleh seseorang untuk membantu mereka Oleh karena itu pada saat ini mereka tidak perlu bersikap terlalu sopan karena semua ini adalah perintah Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan sedikit terkejut Xiaoyan pada akhirnya mengangkat kelapanya sebelum akhirnya menghela nafas dengan perasaan yang campur aduk Xiaoyan tanpa sadar bertanya apakah bocah itu pada saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja Begitu suara Xiaowu Tian ini terdengar Xiaoyan segera merasakan kehangatan di dalam hatinya Mata Xiaoyan tiba-tiba memerah karena melihat Xiaowu Tian yang pada saat ini jatuh dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan Xiaoyan mau tidak mau segera menitikan air mata dan Xiaoyan pada saat ini segera berbalik Perasaan yang dialami oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat campur aduk Xiaoyan pun berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan esmosinya Xiaoyan menekan suaranya yang gemetar dan merendahkan suaranya sebanyak mungkin Xiaoyan pada akhirnya segera berkata agar mereka jangan khawatir Bocah itu baik-baik saja sekarang oleh karena itu mereka pada saat ini harus tetap tenang Bocah itu hanya sedang berlatih dalam pengasingan dan ia akan segera kembali setelah beberapa waktu Xiaowu Tian pada saat ini mengangguk dengan puas sebelum akhirnya masih terus mengucapkan terima kasih kepada kelompok Xiaoyan Sementara itu ekspresi Xiaoyan pada saat ini masih dipenuhi dengan renungan memikirkan kedua anaknya serta Cailin Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus tahu informasi keberadaan dari mereka Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ada satu hal lagi yang ingin pria itu ketahui Ia benar-benar ingin mengetahui mengenai kondisi istri dan anak-anaknya pada saat ini Mendengar hal tersebut Xiaowu Tian pada saat ini tampak tercengang sebelum akhirnya merenung sejenak Setelah beberapa saat pada akhirnya ia segera menjawab bahwa permasalahan ini agak rumit Dalam beberapa ratus tahun terakhir beberapa kelompok orang telah datang ke benua Doki Pertama adalah klan dewa api kuno yang mengambil Xiaoxiao dan Xiaolin Kemudian Cailin juga dibawa pergi oleh kekuatan yang misterius Tetapi meskipun begitu orang yang membawa Cailin pergi berjanji bahwa hidup dari Cailin tidak akan pernah ada dalam bahaya Selain itu dua wanita yang berhubungan dengan bocah tersebut juga pada saat itu semuanya menghilang Xiaowu Tian mengetahui beberapa hal mengenai orang-orang dari klan dewa api kuno Tetapi ia benar-benar tidak memiliki informasi spesifik tentang kekuatan lain yang membawa ketiga orang yang tersisa Mereka benar-benar sangat kuat hingga Xiaowu Tian benar-benar terluka ketika berhadapan dengan mereka Oleh karena itu ia pada saat ini ingin Tuan menyampaikan maaf kepada bocah laki-laki tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit bergetar mendengar Xiaowu Tian yang berbicara dengan tanpa daya Tampaknya Xiaowu Tian benar-benar telah mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka Tetapi pada akhirnya dengan kekuatan Xiaowu Tian ia benar-benar tidak dapat melindungi mereka Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar berita tersebut Jika kekuatan Xiaowu Tian yang merupakan dogat tidak bisa menghadapi mereka Dengan begitu maka kekuatan dari orang-orang ini benar-benar sangat misterius Xiaoyan pada akhirnya memiliki spekulasi kekuatan mana saja yang sepertinya bisa melakukan hal tersebut Xiaoyan berpikir di antara mereka yang bisa melakukannya sepertinya adalah orang-orang dari alam dewa darah atau istana sepuluh ribu iblis Selain itu jika kemungkinan ini meleset maka hanya ada satu kemungkinan lain yakni aliansi dosian yang melakukan hal ini Tiga kekuatan ini adalah tiga kekuatan yang benar-benar memiliki permusuhan dengan Xiaoyan Oleh karena itu tidak berlebihan jika Xiaoyan pada saat ini mencurigai mereka Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini membutuhkan informasi spesifik mengenai orang-orang ini Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaowu Tian apakah mereka memperhatikan petunjuk yang berguna dan spesifik dari orang-orang tersebut Xiaowu Tian pun mengelah nafas dan menggelengkan kelapanya Xiaowu Tian lanjut berkata bahwa mereka sangat kuat dan metode yang mereka gunakan sangat bersih dan rapih Oleh karena itu mereka benar-benar tidak meninggalkan petunjuk atau kekurangan yang berharga sebagai informasi Xiaoyan pada saat ini merasa semakin ngeri dengan kekuatan yang baru saja disebutkan oleh Xiaowu Tian Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari bahwa sepertinya dua orang wanita yang dimaksud oleh Xiaowu Tian Sepertinya adalah dokter peri kecil dan Yun Yun Tampaknya orang-orang yang dibawa oleh kekuatan misterius ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengan Xiaoyan Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini Xiaoyan juga seketika teringat kepada Xiaoki Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar segera bertanya dimanakah Xiaoki Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini ekspresi Xiaowu Tian pada saat ini seketika berubah Xiaowu Tian tertegun sejenak sebelum akhirnya ia pada saat ini memiliki penasaran di dalam hatinya Ia benar-benar penasaran mengapa sosok ini bertanya dan mengetahui mengenai Xiaoki Pada akhirnya Xiaowu Tian menyipitkan matanya dan segera berkata bahwa Xiaoki sangat baik Xiaowu Tian telah menerimanya sebagai muridnya Tapi pada saat ini bagaimana Tuhan bisa mengetahui nama istri dari bocah tersebut? Xiaoyan pun seketika tertegun setelah mendengar pertanyaan dari Xiaowu Tian ini Xiaoyan benar-benar sedikit gugup dan panik karena secara tidak sengaja telah membocorkan rahasianya Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaannya sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut tertawa Xiaoyan pun segera berkata bahwa itulah yang dikatakan oleh bocah tersebut Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun memutuskan untuk segera pergi Xiaoyan pun segera berkata bahwa semuanya pada saat ini sudah selesai oleh karena itu ia pada saat ini akan pergi terlebih dahulu Setelah berbicara Xiaoyan tanpa basa-basi segera menggoyangkan jubahnya dan sosok Xiaoyan segera melesat Giyun dan Liu Er juga pada saat ini segera mengikuti Xiaoyan meninggalkan Xiaotian dan yang lainnya yang pada saat ini kembali berterima kasih Sementara itu begitu Xiaoyan sampai di bahtera pada saat ini Xiaoyan akhirnya menghala nafas lega Giyun dan Liu Er juga pada saat ini mengerutkan kening dan sedikit mengetahui permasalahan dari Xiaoyan Pada akhirnya Liu Er segera bertanya kepada Xiaoyan apakah terjadi sesuatu Xiaoyan pada saat ini merasa sangat cemas sebelum akhirnya segera berkata dengan suara yang dalam bahwa istrinya semuanya telah pergi Mendengar hal tersebut baik Giyun dan Liu Er pada saat ini sama-sama terkejut Giyun pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah saudara ke-9 memiliki petunjuk dan apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh saudara ke-9 Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan segera menatap ke arah keduanya Setelah itu Xiaoyan mengangkat wajahnya dan ada lingkaran cahaya di mata Xiaoyan yang sangat terang Amarah yang kuat pada saat ini membarat di mata Xiaoyan dan Xiaoyan segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus pergi ke alam dewa darah terlebih dahulu Terima kasih telah menonton!